Oke, anak-anak, Miss Jess sudah recording ya, kita mulai ya. Oke, good morning class, hello, good morning class, good morning, okay, how are you today? I'm fine, I'm fine, good, have you take a bath and have a breakfast? Rizky, have you take a bath? Hello, Rizky, have you take a bath? Unmute dulu, when you want to answer, please unmute, don't forget, okay, Rizky, have you take a bath? Not yet? Not yet, oh, and then how about all of you, have you take a bath? Sudah mandi? Yes, Miss. Sudah, okay, have a breakfast? How about breakfast? Have you have a breakfast? Not yet? Are you, Dita, have you? Have a breakfast? Are you, unmute please, when you want to answer? Not yet, okay. It's okay ya, anak-anak, ya. Next time, ya, lain kali, you should take a bath and have a breakfast. Why? Kenapa kamu harus mandi dan sarapan? Karena agar kalian memiliki energi, ya, kalian memiliki energi yang cukup, and stay focused, and to be enthusiastic, ya. To be enthusiastic, semangat, while you are studying. Jadi, fokus, ya, jadi pikiran antara badan itu sink, sinkron, oke. Nah, selanjutnya, to start off the lesson, have you fill out the attendance that I gave to you? Kalian sudah isi belum? Apa namanya, absensinya yang Miss Tia berikan, G-FOM-nya? Finish? Sudah, Miss. Oke, finish. Nah, kalau sudah isi, ya, berarti nanti Miss Tia akan lihat dulu, nih, ya. How many students attend in this class, ya. Berapa siswa yang hadir di kelasnya Miss Tia, oke. Miss Tia, absen dulu, ya. Nah, di sini ada 21, ya. Nah, I will count the students in here, in Zoom. How many students, this one? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oke, semuanya hadir, ya. Ada 21 siswa, oke, good. Nah, anak-anak, sebelum kita ke main activity, I want of you turn on the camera, please, ya. Gibran, please. Gibran ini Miss Tia belum melihat kameranya. Kalista, Zahra, Dian, oke. Silakan turn on the camera. Miss Tia pengen, I want to ask you, are you ready to study? Are you ready to study, class? Yes, I'm ready Miss. Ya, masih, I'm ready Miss, tuh. Raka masih jawabannya memelas, ya, karena kenapa? Belum sarapan, mungkin, ya. Are you ready to study? Yang jawabannya ada semangat. Are you ready to study? Ready Miss. Yes, I'm ready Miss, gitu. Are you ready to study? I'm ready Miss. Yes, I'm ready Miss. Iya, oke. Tapi masih ada yang memelas, mungkin dia belum sarapan, ya. Belum kuat energinya, oke. Nah, kalau if you are ready, kalau kamu siap, the first thing we have to do, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menyanyikan National Anthem. Apa itu? Ya, lagu Indonesia Raya. Nah, I want all of you, ya, when sing Indonesia Raya song, ya, please stand up. Oke. Please stand up, ya, ketika Miss Tia share, ya, silakan stand up-nya yang properly, yang baik, dengan tangan di samping. Nanti Miss Tia akan share, ya. Oke, tunggu, ya. Wait a moment. Tunggu sebentar. Which one? Okay, this one. Oke, everybody ready? Please stand up. Oke, silakan berdiri, stand up. Oke, silakan ya, berdiri, anak-anak. Silakan please stand up, ya, oke. Ya, stand up properly, ya, stand up properly, and then, mari kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Barang-barang, ya. Kedengeran nggak? Nggak, Miss. Nggak, 1973 Raya. Barang-barang, ya, dan berdiri. Jadih kandui bumbu. Bigu Dune. Kebangsaanku, bangsa dan tanah Marilah kita berseru, Indonesia bersatu Tanahku hiduplah nanti, satu rakyatku temuan Bangunlah jiwanya, bangunlah mananya Untuk Indonesia raya Untuk Indonesia raya Merdeka, merdeka Merdeka, merdeka, merdeka Merdeka, 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 merdeka Merdeka, 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 merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak-anak, saya ingatkan lagi Jangan lupa untuk menikmati The absensi, the tendens that I gave in WhatsApp group Karena tadi misalnya sudah absen juga Ada 21 siswa yang hadir Oke, start to the lesson, the main activity Kira-kira kita akan mempelajari apa Sebelumnya Miss I want to explain Ya, tentang disini adalah Kelihatan Kelihatan gak nih? Seran Miss Tia Kelihatan Miss Oke Oke, I want to explain about the basic competition What we are going to study The first is Studied 3.1 To compare social function, structure text, and language feature of descriptive animal text Nah, disini you have to determine the specific information about structure text, social function, and language feature of descriptive animal text And then Disini ada skill-nya Dan tadi kan knowledge-nya ya Ada skill-nya nanti kamu harus to create about descriptive animal text ya Using mind mapping Oke, Miss Tia lihat dulu ya Disini ada yang Saya cek dulu disini ada dosen Miss Tia Ada yang belum masuk ya Ada yang belum masuk ya Nanti tolong diperhatikan ya Raka Tolong CO House-nya Gibran Kusvira Kalau misalnya ada yang masuk Tolong di-admit Help me please Nah, go to the PPT again Nah, kemudian disini adalah tujuan pembelajarannya The learning objective Nah, the learning objective apa sih tujuan pembelajarannya The student are able to identification Ya, about descriptive animal text Ya, jadi kalian harus Mengidentifikasi Mampu diharapkan Mampu mengidentifikasi Tentang terkait binatang Ya, apa namanya Ciri-cirinya Generic structure-nya Language feature-nya Nah, tujuannya apa? Supaya kalian agar Loving Apa tuh loving? Love Apa tuh? Loving apa? Menyayangi binatang Apalagi Appreciate about the animal And taking care Menjaga binatang Jadi Ada pepatah Tak kenal Maka tak sayang Ya kan? Nah, kira-kira ada gak nih Misalnya kalau ada kucing Kalian punya kucing gak di rumah? Do you have pet? Yes, me Yes, me What kind of pet is it? Ada yang fish Raka Oke, good Berarti raka memiliki sifat pastinya penyayang Karena dia peduli Mau merawat Ya, disitu Kalau misalnya kalian punya hewan peliharaan Ada nilai karakter dalam diri kalian Kalian mempunyai sifat yang penyayang dan peduli Nah, ada gak yang suka ada kucing nendang? Ketika ada kucing langsung di-kick Kucingnya Ada gak? Ayo Nah, kalau itu gak boleh ya Gak boleh Karena kucing juga punya perasaan Ya, dia tahu mana orang yang baik Makanya kucing kadang-kadang suka nyamperin nih ya Orang yang baik ya Nice person itu Kucing tiba-tiba suka menyamperin Karena dia tahu Orang itu pasti pengen ngasih dia makan Karena orang itu baik Nah, kalau misalnya Kok aku gak disamperin sih Kamu terus yang disamperin sama kucing Berarti dia suka memberi makan Atau senang dengan binatang Jadi kucing itu juga punya Perasaan Ya Oke, selain Raka disini Yang punya pet siapa lagi? Yang punya binatang di rumah? Kucing liar, Miss Ada kucing tetangga suka nyamperin rumah saya terus Gitu Ada gak yang kayak begitu? Kucing tetangga tiba-tiba ke rumah Halo? Anak-anak silahkan dijawab Halo? Dianuduh dulu ya Ada 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 Ya, kucing tetangga ya Tapi kalian kasih makan gak? Kasih, Mi Oh iya Itu Hitungannya sedekah Jadi sedekah itu bukan hanya Buat orang yang tidak mampu Sedekah itu Luas Senyuman sudah sedekah Kalau kalian memberikan senyuman sama Miss Jaya disini Sudah sedekah Kalian memberikan senyuman kepada orang lain Sedekah Tapi kalau cemberut melulu gak enak kan dilihatnya ya Nah, kalau misalnya sama kucing Kalian memberi makan kucing juga itu termasuk sedekah Oke Nah, oke Sekarang selanjutnya Siapa lagi? Selain raka yang punya ada fish Oke, siapa lagi yang punya Tadi ada kucing tetangga Miss Saya suka kasih makan Oke Ada lagi gak? Yang punya tartel Atau yang punya chicken Yang jadi peternak Pengusaha peternak ayam Ada gak? Itu tidak termasuk binatang peliharaan ya Ada gak yang Peternak ayam pengusaha nih Bapaknya nih Gitu kan Ada gak disini? Oh, kalau misalnya di Jalan Rawa Bebek SMP 284 berarti Apa tuh? Bebek dong? Pengusaha bebek Berarti ya Apa? Bahasa Inggrisnya bebek apa? Dak Ya Ada yang punya bebek? Hewan peliharaan bebek? Karena kalian tinggal di Rawa Bebek Kebanyakan Kalau Rawa Kuning Krokodil Apa itu krokodil? Buai Buai ya Aduh gak Kan kerawa Biasanya hidup di Rawa Krokodil Dak Apalagi ya Itu adalah binatang Yang ada di lingkungan Kalian semua Oke Ini kayaknya masih ngantuk ya Mesti ya perhatikan Kalian harus semangat ya Karena disini ada poin penilaian Yang pertama Mesti ya kasih tahu Poin penilaiannya Pertama adalah poin keaktifan Mesti ya akan menulis nama kalian Disini Yang aktif Yang kedua adalah sikap Yang ketiga adalah nanti Poin ILKPD Jadi kalian Mesti ya Penilaian ya Keaktifan Jadi So you must be enthusiastic And you must be active Ya kalian harus siap Karena belajar itu Harus siap Agar otaknya menerima Kalau misalnya belajar yang gak siap Nanti gimana Kalian otaknya mau menerima Gampang masuk Jadi kaliannya harus yang ikhlas dulu Harus yang siap dulu Ya Nah Sekarang Kita start with the games ya Supaya kalian siap Semua Stimulus Nah bagaimana sih cara PPT Mesti ya Do you see my PPT Do you Masih Masih lihat PPT dari Mesti ya Masih ya Serannya Ya Oke Disini Mesti ya nilai keaktifan Ingat nih bentar lagi Mau bagi rapor Jadi harus Nilai Ada nilai tambahan Nilai keaktifan ya Nah disini nanti Kalian Mesti akan tampilkan Sebuah kalimat Ya Mesti ya I will show you About the Sentence Ya Ini guessing games Guessing animal What kind of animal is it Which animal is it Nanti kamu which Kalau which You have to choose one Ya Of the three Kamu harus memilih Satu dari tiga gambar Yang misdia sajikan Ya Nah caranya gimana Disini kan ada kalimat Nanti ada Speakernya Nanti ada speaker Langsung dari Nativenya Ya karena kamu Agar melihat Listening kamu Nah When you see the sentence Ya You have to draw In the mind You have to draw In your brain Ya ketika kamu melihat Sentence-nya itu Supaya kamu bisa menebak itu Kamu harus menggambarkan Harus berimajinasi Jadi imajinasi Jangan cuma pas pacaran doang Oh nanti besok aku pengen Ke Apa na Ke mall Nonton sama pacar Jangan Pas pacaran doang Berimajinasi ya Ya dalam pelajaran juga Harus diimajinasikan So you can catch Ya kamu bisa menangkap What is Apa maksudnya Ya Tolong Turn on the camera please Ini misdia belum melihat Elia setiawan Abel Zahra Please Turn on the camera Nanti kalau misalnya Miss saya sudah Hidupkan kok miss Nah misdia selalu lihat ya The camera please Turn on please Oke Are you ready for the games? Class Ih Jibran Jibran kenapa Jibran nanti kita senam ya Kalau kepalanya pegel Nengok kanan Nengok kiri Jibran Nanti kita senam ya Jibran Oke Are you ready to play the games? Yes Oke Oke ya Digambarkan Diimajinasikan Misalnya Kalau misalnya Four legs Berarti kakinya ada empat Langsung imajinasikan Eat fish Kamu langsung Imajinasikan Eat fish Oh berarti di mulutnya lagi ada ikan Drink milk Berarti kamu langsung Imajinasikan Lagi Karena kenapa Belajar yang cepat menangkap Itu When you have imagination Ya Ketika kamu memiliki Ima Cina C Oke Nah oke Listen ya I have four legs And long tail I have sharp teeth And claws I like to chase mice I like to eat fish And drink milk Nah Keyword Kata kerjanya Miss I'm fated bread Fated bread Sudah Kita Sudah belajar ya Missnya mau review dulu Kemarin kita kan belajar mengenai Deskretive Deskretive text ya Deskretive animal text Juga kita sudah belajar Nah Fated bread itu Kalian imajinasikan What is fated bread Ya For leg Leg itu apa sih Imajinasikan Ada teach Jadi nanti kalian ambil Kata-kata Poin-poin yang penting saja Lalu kalian hubungkan Kira-kira Yang related to the picture Yang berkaitan dengan picture itu Yang mana sih kira-kira Oke Nah kira-kira Have you imagined What is it Sudah digambarkan menurut Data kalian Apa ini Kira-kira Ini Oke Let's take a look at Which one Which animal is it Which one Oke Good Rakan Nanti langsung Miss Danila ya Tadi ada yang jawab Siapa Coba nih Unmute Unmute Saya Miss Ya Sayanya siapa Mention Kusvira Miss Oke Kusvira Ya Karena Miss Slide flatnya harus Miss 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 Ini biar kelihatan Oke Kusvira Oke Good Kusvira And then Raka Oke Oke Next Let's go to the next Distant I am a mammal I have four legs I am very smart That I like to play I like to smell things I could wag my tail Oke Yang What do you think Which animal is it It's a dog It's a dog It is a dog Mention your name Please When you answer Yeah When you answer the question Don't forget to mention the name Please Oke Go to the next I have a tail I can fly I'm covered in colorful feathers I can whistle And I can talk Okay What is the answer Don't forget to mention the name Please I can fly Okay Oh yeah Miss Colorful feathers Nah Nih I can talk Fly The keyword Fly And can Which one It's a parent Okay What is your name Please Kusvira Kusvira Okay The others Okay Yang lainnya Kira-kira Kusvira 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 Betul Betul Nggak Oke Nur Anissa Mungkin You can answer Is it true To Delvina Is it true Yes Yes Oke You got the point To Delvina Oke Next I live in the woods I'm very big and furry I have a big nose A little tail And four legs I like to eat meat and berries Oke Big nose Live in the woods That keyword Oke What do you think Which animal is it Oke Mention the name Raise your hand Raise your hand And mention the name please Oke Kira-kira apa Ada big nose Berarti big nose Dia Have a big nose Apa big Big itu apa Big Apa Big Berarti ada Big apa Artinya What is big Tuki You want to answer Raka Bear Iya Oke Bear Oke Good Who is it Who is it Tadi siapa yang nyawa Oke To Delvina Oke You got the point Oke next Oke Finish ya Oke Finish Setelah selesai Miss Bia stop sharing dulu Disini Oke Next Kalian Tadi apa aja Tadi binatangnya What animal is it Kira-kira tadi Binatangnya apa aja Yang tadi Yang ditebakan Yang pertama Yang pertama masih inget Do you still remember What animal The first Cat Cat Okay 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 Parrot or bird And then And then what else The fourth Bear 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 And then Jangan 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 Tuh Luka You forget what The sound barking What is that Okay The dog Oke Nah sampai sini Paham ya Kira-kira nanti kita akan mempelajari Mengenai apa Ciri-ciri Tentang apa anak-anak Hewan Hewan Ciri-ciri hewan Atau binatang Oke Miss Bia share lagi ya Kalian nanti Kita akan Go to the next About definition What is Descriptive animal Text Nah Aturannya When you watch This video Ketika kamu menonton Video Ya You have to pay attention Kamu harus Perhatikan dengan baik ya Ketika kamu menonton video Kenapa Miss Bia harus Bilang harus Perhatikan dengan baik Because On Each session Of this video There Is Their Question Nanti akan ada Pertanyaan Setiap sesi video Ya Nanti akan ada pertanyaan So you must Pay attention Jadi kalian harus Perhatikan dengan Baik Are you ready Hello Are you ready Karena supaya semangat Sampai Antisiotic dulu deh Gue lupa Antisiotic Artinya gini ya Kalian semangat belajar Antisiotic artinya Semangat belajar Berarti kalian harus Semangat belajar Se Ma Nat To be Antisiotic Oke Satu lagi One Two Three Se Ma Nat Su Di Antisiotic Yes Yes Oke Miss Bia mau Yang memimpin siapa I want to One of you lead Ya Miss yang mau Memimpin siapa nih You want to lead Di Yel Yel Applaus Di Yel Yel Se Ma Sat Two Three Antisiotic Yes Yes Oke Oke Kuskira Bisa Halo Kuskira Can you lead Kuskira Yuhu Where are you Are you there Oke Can you lead Would you mind to lead Please Ya What Oke Pay attention to this Kuskira Quest Oke Ulangi lagi Oke Supaya semangat ya One Two Three Se Langsung Belajar Yes 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 Gitu Pokoknya nanti ada yang ngantuk Kalau ada yang ngantuk Kalau ada yang tertidur Kalau ada yang gak semangat Kalian harus tepuk semangat ya Pokoknya Jadi harus diperhatikan Oke Selamat datang Pak Sofian Mr. Sofian Halo Pak Welcome to my class Oke Thank you Mr. Mutia Prosted Oke Raka Would you mind to Greeting my lecture Please Greet Greeting to lecture Good morning Sir Good morning Sir Oke Thank you Raka Oke Nah Selanjutnya I want to share The PPT lagi ya You have to attention Kamu harus pay attention ya PPT-nya ini Karena nanti ada question-nya Di dalam pertanyaannya Oke Bukan Bentar Sorry Oke Anak-anak Sudah dilihat Have you seen the PPT The video About describing animal Kalian kelihatan enggak? Kelihatan miss Oke Oke Start to pay attention Silahkan Nyalakan Selekat lagi Miss Dia ingatkan Untuk menyalakan videonya Turn on the camera Please Oke Be patient ya Anak-anak Tunggu ya Sebentar ya Karena ini Online Jadi harus ditunggu Oke pay attention ya With the Definition What is Descriptive Animal Text Nah Nah Miss Dia mau review dulu nih Kan kemarin kan kita telah belajar Tentang about Descriptive Text Oke Anyone know What is definition About descriptive Text Kira-kira apa tuh Descriptive Text Nih ada yang Nguap nih Zaki nih Yang nguap nih Yang nguap-ngap Miss Ya Pokoknya nguap Yang ngantuk Yang ngunduk Pokoknya nanti Miss Ya Oke Zaki Do you know Do you still remember What is descriptive Text Zaki Zaki Oke Unmute Unmute dulu ya Zaki Di-unmute dulu Iya Miss Oke Go ahead Answer please Do you know What is descriptive Text Zaki 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 kalau gak bisa jawab Tinggan Kira-kira Kira-kira kamu Apa Recall Ya Recall Dipanggil lagi Ingatannya Kira-kira apa Kalau misalnya Masih gak bisa jawab Media Media aja Media Kalau gak SOS One friend Panggil nama Temen kamu Siapa yang bantu Oke Kira-kira Ayo Zaki What is descriptive Text Zaki Nah Zaki kan bisa Baca disitu What is descriptive Text Zaki Can you Read Hello Zaki Ya Oke Go ahead Is a text Which Say what A person Animals Or Things Is like Apa Jadi apa tuh Bahasa Indonesianya Jadi membicarakan apa Phone a friend Silahkan Zaki Panggil nama temen kamu Kira-kira siapa yang bisa dibantu Untuk membantu kamu Dalam menjawab Untuk explain ya More clearly Jadi di explainnya Lebih jelas lagi Call your friend names please Zaki Zaki Iya miss Panggil nama temennya Untuk membantu Kamu untuk menjawab Siapa kira-kira Raka deh Oh Raka deh Oke Raka Help Zaki please What is descriptive Animal text According to your mind Menurut pendapat kamu Bukan hanya berdasarkan Text aja Tapi menurut Apa yang kamu tangkap Ya kira-kira With your own words Dengan kalimat Turn diri Oke kohet cekah Raka Text yang memuat Deskripsi atau Gambaran detail Tentang suatu Ya Definition What is descriptive text Nah kira-kira Dari kamu yang baca Kira-kira Definisinya apa Nah kira-kira Setelah kamu baca Kan ada tuh Pengertiannya tuh Yang mesti ya Ya yang share itu Nah kamu sekarang Silahkan kamu jabarkan Dengan With your own words Dengan kata-kata sendiri Pengertian yang kamu jabarkan Oke Raka go head Raka Bentar Miss Oke Gak apa-apa Pake bahasa Apa yang ada di kepala Raka Apa yang ada di kepala Raka Diungkapkan saja Ya Jadi bukan hanya hati Yang diungkapkan Oke silahkan Raka Oke Mungkin ada yang lain Mau bantu Maybe Raise your hand up And Don't forget to mention Your name please Ya If you want to answer The question Jadi apa pertanyaannya Miss What is definition Of descriptive text Untuk mendeskripsikan orang Orang betul What else Apa lagi Raka Binatang Binatang And then Apa lagi What else Orang binatang Disitu ada apa Tempat Oke Tempat atau Benda Oke good Ya Jadi descriptive itu adalah Mendeskripsikan Ya Ciri-ciri Dari Bisa orang Ya Person or people About the place Tempat Atau juga animal Nah tadi kita kan Pertama-tama awalnya Membicarakan mengenai apa tuh Tadi ada guessing games About apa Tadi yang pertama-tama Yang masih ingat gak Yang permainan games Guessing game about apa People Is it It is people Is it people Or is it the place Or is it the animal Which one Animal Oke animal Jadi nanti arah kita akan mempelajari Mengenai apa Deskritif about Animal Animal Oke good Ya disini Nah oke Kita contoh lagi ya Ya Didengarkan kan Nanti ada Ya ada pertanyaan Ya Oke Oke, here we go, the question. Oke, take a look at the question. What is descriptive animal text? You have to answer. Want to answer what is descriptive animal text? Tadi kan sudah menggambarkan definisinya, sudah dikasih tahu sama Zaki dan Raka. Deskritif text, ya, secara keseluruhan. Nah, sekarang secara spesifik kita, we are going to have a relation about descriptive animal text. Nah, kira-kira who want to answer what is descriptive animal text? Press your hand up, please. Oke, nih. Tadi yang jawab Raka, you've got the point, ya. Raka, misalnya kasih nilai, itu aktifnya. Satu lagi, Zaki. Ya, Zaki juga you've got the point. Misalnya sudah tulis. Ayo, teman. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Go ahead. Oke. Don't forget to mention the name, please. Who is it? Kusvira, Miss. Kusvira, oke. Kusvira, go ahead. Deskripsi animal adalah suatu text yang mendeskripsikan tentang ciri-ciri binatang. Oke, oke. Kusvira. Louder, please. Louder, lebih keras lagi. Misalnya kurang mendengar. Could you repeat? Deskripsi animal adalah suatu text yang mendeskripsikan tentang ciri-ciri binatang. Ciri-ciri binatang. Oke. Tekst ya tentang ciri-ciri binatangnya secara spesifik atau secara general? In general or specific? Specific, please. Oke. Secara spesifik. Oke, Miss. Misalnya tulis ya. Di sini jawaban. Kusvira, good. Ya, good. Outstanding. Kusvira, you've got the point. Misalnya catat namanya. Oke. Continue. Perhatikan lagi. Next. Ya, ini apa aja ya? Apa aja sih? Oke. Nah, dalam descriptive text itu nanti ada apa aja sih? How to describe animal? Bagaimana sih cara mendeskripsikan binatang? Yang pertama tentunya kita lihat dulu dari generic structure-nya. Ya, sebenarnya kita akan. Nah, setelah itu kalian lihat karakteristik. Nah, yang pertama Miss, saya jelasin aja ya. The first ya tentang generic structure. The first is ada identification. Nah, kalau nanti kalian membuat kalimat, when you create ya, ketika kamu melihat descriptive animal text, kamu apa aja sih yang harus ditulis? Nah, supaya nanti tertata, tersusun dengan baik, you have to pay attention to the generic structure. Kamu harus perhatikan dengan baik pada generic structure. Jadi, nanti kamu nggak kemana-mana bikin ya. Jadi, tertata dan terstruktur ya. Ada identification, silakan. Miss, dia pengen ini. Silakan baca. Rizky P. Brian. Oke. Can you read what is identification in it? Unute dulu ya, Rizky. Jamis, Jamis. Identification. Identification berisi pendahuluan umum tentang hewan yang akan dideskripsikan. Objek atau animal. Karakteristik, physical appearance in general. Habitat, dan classification. Oke, do you remember? The first thing you have to find, you have to define the termine about the object. Kalian pertama harus tentukan objek yang kalian akan dideskripsikan, misalnya ingin binatang apa. Nanti ketika kalian menonton file trip 7, kalian berarti harus choose. Choose one of the animal you want to describe. Ya, kalian tentukan dulu ya. Choose the object, the first. And then, the second, you have to pay attention about the characteristic. What is the characteristic? Physical appearance. Penampilan fisik in general. Misalnya, kalau kalian melihat gajah, secara umum ya, penampilan fisik, kesan pertama yang kalian dapatkan ketika melihat gajah apa? Besar. Oke, big. Apa lagi? Giant. Apa lagi? In Indonesia is okay. Jawab pakai bahasa Indonesia is okay. Jangan malu ya. Tidak harus bahasa Inggris, tapi jawab dengan bahasa Indonesia is okay. Oke, big. Apa lagi? What else? Ya. Raksasa, apa lagi? Telinganya lebar. Oh, telinganya lebar. Nah, itu adalah ketika, berarti kesan pertama ketika melihat Rizky, eh salah, bukan Rizky. Giant ya. Jadi, itu adalah physical in general. Yang kedua adalah habitat. Habitat apa? What is habitat? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Habitat. Apa? Oke, good. Tempat tinggal. Habitat adalah tempat tinggal. Jadi, kalian harus tahu kira-kira gajah itu asalnya dari mana sih? Ya, gajah. Ada yang tahu asalnya dari mana? Hutan, Mei. Hutan. Iya, betul. Di hutan. Kalau di rumah bebek, ada enggak gajah? Enggak ada. Adanya bebek banyak ya. Oke, hutan. Good. Di Afrika. Asalnya dari Afrika. Oke, classification. Classification itu, apakah dia benar apa? Classification itu, do you remember what is the classification? Masih ingat enggak klasifikasi itu? Ada yang beranak. Ciri-cirinya yang beranak itu. Itu namanya classification. Yang bertelur itu namanya classification. Ya, berarti yang memos. Ya, itu namanya classification. Jadi, pertama nanti, when you want to make a create, yang pertama apa dulu? Tadi, tentukan apa? Tentukan hewannya dulu. Oke, good. Tentukan hewannya dulu. And the second, apa? Jibran, Jibran. What you drawing, Jibran? Lagi gambar apa, Jibran? Kita tidak mendesisi tentang flower ya. Flower tumbuhan. Kita gambarnya nanti tentang about animal. Oke, Jibran. Ciri-ciri yang kedua. When you want to create descriptive animal text, apa yang harus kamu tentukan? Selain animal, yang kedua apa? Di situ, Jibran. Halo, Jibran. Apa, Jibran? You have to pay attention. Nanti, Miss Jat tulis juga nih, Jibran. Ini tidak pay attention sama Miss. Nanti, Miss Jat. Minus. Jibran sudah dapat minus dari Miss Jat karena tidak pay attention. Jibran, bagaimana caranya mendapatkan plus? Jadi, minus berubah jadi plus. Jadi, Jibran harus menjawab pertanyaan Miss Jat. Kira-kira apa sih setelah objeknya yang ditentukan adalah? Ayo, apa Jibran? Halo, Jibran. Are you there? Nah, apa Jibran? Tadi apa nih? Jibran kalau ketemu orang yang pertama kali, kesan Jibran yang dapatkan apa? Itu namanya apa? Misalnya nih, Jibran melihat Kalistani untuk pertama kalinya. Nah, kesannya yang Jibran dapatkan apa? Kesannya. Pastikan melihat dari penampilan apa, Jibran? Kalau Jibran bilang Kalista cantik, penampilannya dilihatnya dari apa berarti? Dari wajah. Iya, dari wajah. Berarti dia dari penampilan fisik. Physical appearance-nya. Secara fisiknya dulu. Setelah menentukan objek, kita lihat secara fisik in general. Nah, kemudian apa lagi? What else? Nah, Jibran udah dapet plus. Satu lagi pertanyaan nanti, Jibran baru dapet plus. Apa lagi, Jibran? Apa? Tuh, bisa baca. Jibran tinggalnya di mana? Where do you live, Jibran? Jibran, where do you live? Oke, boleh yang lainnya dibantu, Jibran? Apa lagi yang lainnya dibantu, Jibran? Help Jibran, please. Setelah physical in general, kira-kira apa lagi? Apanya? Habitat. Oke, good, Habitat. Who is it? Siapa tadi namanya? Jutel final. Oke, Jutel final. You got the point. Oke, Jutel final. Habitat. Oke, what else? And next, yang terakhir apa? Classification. Classification. Who is it? Tadi yang jawab siapa? Setiawan. Oke, Setiawan. You got the point. Setiawan. Oke. Oke, ngerti ya? Yang pertama, identification. Is it clear? Yang pertama, oke. Go to the next. Description. Is it clear-nya sekarang terakhir? Description-nya apa aja sih? Yang description-nya itu poin-poin yang harus diteritakan dalam description. Description itu dia lebih rinci lagi, lebih spesifik, lebih detail. Yang pertama tentu saja yang bisa kalian menceritakan about the food. Oh, diet. Apa itu food? Makanan. Oke, makanannya. Ya, misalnya gajah makanannya apa? Gajah makanannya apa? Buah. Buah? Oh iya, bisa. Apa lagi? What else? Rumput, Mi. Oh, rumput. Ya, oke. Jadi, kira-kira makanannya berbau dengan... Kalau makanan daging, mau nggak kira-kira dikasih gajah? Tidak, Mi. Oh, enggak. Jadi, dia makannya tumbuhan ya, kebanyakan ya. Oke, dan then, physical appearance secara spesifik. Kalau spesifiknya itu the part of the body. Ya, part of body dari matanya, hidungnya, telinganya, kakinya, tangannya. Itu kira-kira kalian harus menggambarkan nanti apakah hidungnya besar. Tadi kan tadi ada yang bilang tuh, Miss, telinganya gajah lebar. Nah, itu dari description, ya. Apalagi, Miss, belainya panjang. Nah, itu fungsinya. Nanti itu description ciri-cirinya belainya panjang. Nah, jangan lupa nanti secara spesifiknya, jangan lupa nanti fungsinya. Kira-kira belainya apa. Fungsi dari belainya apa. Jadi, kalian gambarkan. Oke, next. Yang selanjutnya behavior, sifat. Nah, kira-kira yang kalian tahu sifat gajah itu apa. Sifatnya gajah, nih. Yang kalian tahu. Pernah ke kebun binatang, nggak? Nanti kita ke kebun binatang, ya. Kita lihat, ya. Kira-kira apa sifat gajah. Yang pertama biasanya dia friendly. Friendly nggak kalau misalnya gajah? Bersahabat nggak sih dia? Iya, Miss. Iya, bersahabat. Apalagi kira-kira. Atau kamu dekat, kamu langsung ditampar sama belainya. Plak, gitu. Hingga, kan? Terus kamu bisa naikkan ke atas punggungnya, ya. Berarti dia friendly. Bersahabat. Oke. Ada aktivitas gajah apa aja yang dilakukan? Nanti kamu kita bisa lihat, ya. Oke, next. Jadi, apa aja description? Tolong dijawab. Setiawan Pratama. Turn on the camera, please, setiawan, ya. Oke, setiawan. Oke. Dalam deskripsi apa aja, setiawan? Di unmute, ya, setiawan, ya. Di unmute dulu itu. Oke. Bisa baca di sini. Setiawan bisa baca. Dari kiri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam binatang. Iya, yang pertama apa? Kedua, maka istri. Oke, good. Ketika, peransi. Experience. Oke. Next, apa lagi? Tentu-sifat yang terdapat dalam binatang. Oke, good, setiawan. Oke, kira-kira setiawan dari nanti ketika ingin menggambarkan descriptive animal text, kira-kira paham nggak mengenai description ini, setiawan? Tahap-tahapannya yang akan kamu buat nanti apa? Paham ya? Insya Allah paham ya? Oke. Ini yang lebih rinci lagi ya. Kita langsung aja. Go to the question. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini tadi dilihat description-nya. Yang pertama ada physical appearance in specific, jadi part of body, and it is function, dan fungsinya. Ya. Biasanya kita akan membicarakan description-nya. Oke. Ini, oke. Jawab dulu, answer the question dulu ya. Answer the question. Ini, ya, dari India dan Afrika, dan merupakan binatang mamalia. Nah, setelah kita tahu poin-poin identification-nya, pendulang secara umumnya, kita akan mendapat membuat satu paragraf. Oke. What is generic structure of descriptive animal text? Oke. Want to answer? Siapa? Apa? Want to answer, please? Generic structure-nya? Apa tadi? Tadi kita membicarakan apa tadi? Yang pertama. Generic structure-nya apa? Jadi jawabannya apa, ayo? Ayo, Dita. Dita. Ayo, Dita. 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 Kuadrat. Tapi beda. Sama namanya, tapi beda. Ayah dan ibunya ya, pastinya ya. Oke. Ayo, Dita. Generic structure-nya apa? Tadi yang mesti saya jelaskan, yang pertama tadi apa? The first. Ayo. Coba itu ada berapa. Siapa yang mau jawab? Ayo. Kalau jawab, jangan lupa, di-unmute dulu. Itu maksud di-unmute. Oke. Ayo, jawab. Di sini. Start from E. I. Apa yang pertama? Generic structure-nya ada dua. Yang tadi kita mesti jelaskan, Generic structure-nya ada dua. Apa yang pertama adalah? I. Habitat. Ya, habitat. Habitat berarti good. Tadi cuti Elvina, betul. Habitat berarti dia termasuk dalam identification, ya. Apalagi yang kedua. Physical, general, and specific. Classification. Apa? Classification. Oke. Classification. Yang pertama adalah habitat, classification. Itu dia termasuk dalam identification, ya. Nah, kalau misalnya tadi ada apa? Ini apa nih? Misalnya tadi bilang apa nih? Ini apa nih? Food. Ya, food. Apalagi ada dari matanya, hidungnya, telinganya. Physical. Classification tadi. Iya. Dia termasuk ke dalam apa dia? Di sini? Start form di? Karakteristik. Karakteristik. Oke, good. Jadi dia description. Description. Jadi, generic structure ada berapa? Komini? Ada? Ada dua. Ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama apa? Ini nanti keluar ini di soal. Misalnya sudah buat soal 4. Loh, hari Senin kan 4, ya. Hari Senin 4, ya. Ini jangan sampai nanti. Ayo, silakan belajar. Hari Senin 4, ya. Misalnya sudah buat nih. Yang pertama apa? Identification. Yang kedua adalah description. Oke, ya. Sampai di sini. Nah, language picture-nya kita submit dulu, ya. Nah, oke. Continue. Nah, terakhir kita akan membicarakan mengenai language picture. Language picture adalah grammar yang akan dipakai dalam membuat descriptive animal text. Apa sih? Nah, dalam bicara tentang grammar, ya. Misalnya stop sharing aja di sini. Kita langsung go to the PPT, ya. Mana PPT-nya? Misalnya share lagi. PPT. Ah, ini kalian kan besok mau part, nih. Hari Senin, nih. Ini sekalian mengingat-ingat, nih. Berarti, nih, kalian belum belajar, ya. Nah, nggak bisa jawab. Gimana? Ini nanti nilai bahasa Inggrisnya. Jadi, harus mulai belajar. Jadi, mulai dari sekarang, ya. Sudah kelihatan belum, ini? PPT-nya? Have you seen? Oke, good. Nah, ini misalnya pengen lihat lagi, nih. Ini adalah language picture-nya. Tuh, apa, yuk. Berhubungan dengan simple tentang grammar, ya. Tentang simple present tense. Kata kerja pertama. Nah, dalam membuat language descriptive animal text, nanti kamu perhatikan saja pada kata, apakah dia kata kerja, atau dia kata sifat, atau dia kata benda. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Halo? Masih ingat, ya? Masih, Miss. Oke. Nah, kalau misalnya, kalau dia kata kerja, action verb, kata kerja itu adalah action verb. Kata yang melakukan perbuatan. Jadi, ada tangannya yang bergerak, kakinya yang bergerak, anggota tubuhnya yang bergerak, adalah perbuatan, namanya adalah action verb. Ya, diingat-ingat lagi, nanti keluar, nih, pada saat part, ya. Nah, kalau belajar, action verb, apa bukan? Action verb. Studying, oke, good. Kalau misalnya berjalan, walking, walk. Walk aja, study aja, study. Walk, kata kerja dasar, ya. Karena kenapa nggak pakai ing? Karena kata kerja dasar, walk, berjalan. Action verb atau bukan? Action verb. Oke, good. Eat. Eat. Action verb. Action verb. Nah, kalau misalnya, sad, sedih, berhubungan dengan hati. Kalau yang berhubungan dengan hati, dengan perasaan, itu namanya adalah adjective. Ya, kalau yang action verb itu yang berhubungan dengan kegiatan anggota tubuh. Kalau adjective adalah, adjective itu apa? Adjektif. Adjektif apa? Sedih, cantik, marah. Itu apa adjective? Kata apa? Ayo, kalau dalam bahasa Indonesia. Ganteng. Yang berhubungan dengan perasaan. Iya, perasaan. Adjektif itu adalah kata si... Sifat. Sifat. Ya, kata sifat. Ya, kata sifat. Jadi, kamu dalam membuat kalimat descriptive text, nanti kamu perhatikan apakah dia action verb, ataukah dia kata sifat, atau kata benda. Kalau kata benda, berarti benda. Berarti animal-nya, binatang-nya. Nah, misalnya kalau misalnya dia, misalnya, apa namanya, kucing bermain. Nah, misalnya kan kucing bermain. Misalnya kemarin sudah dijelaskan ya, sama kamu ya. Misalnya nih, kucing bermain. Bermain, kata action verb, adjective, atau noun. Yang mana? Bermain, action verb. Jadi, kalimatnya mana? The cat, the cat's play, atau the cat is play? The cat play. Oke, the cat plays. Ingat, the cat eat ya, kalau eat ada tambahan S-nya. The cat plays. Oke, misalnya kalau kucing marah. Kucing marah. Marah apa bahasa Inggrisnya? Angry. Kucing marah. Jadi, the cat, apa? Pakai is enggak? Pakai to be enggak? Ingat, kalau kata sifat, atau kata benda, atau noun, dia harus pakai to be. To be apa sih, mis? To be-nya itu yang sudah pernah misalnya jelaskan. Apa to be? Is, am, are. The cat. The cat. Cat itu kan the cat ya. It ya. Cat kan it. Kalau eat berarti to be-nya apa? Is. Is. kalau kucing marah. Marah kata sifat atau kata benda? Sifat. Nah, kata sifat. Berarti pakai to be enggak? Oke. Ya, berarti kalimatnya gimana? Kalimatnya gini? Get is angry. Oke, good, Raka. Oke, next, satu lagi contoh. Misalnya ya, sleep. Kucing tidur. Nah, sleep, kucing tidur. Tidur atau apa? Sifat. Eh, tidur. Tidur. Kata kerja. Ingat, kata sifat itu yang berkaitan dengan perasaan ya. Galau, moody. Berkaitan dengan perasaan ya. Kata kerja. Berarti apa? The cat. Tidur apa? Sleep ya. The cat. Is sleep atau the cat slips? Yang mana? The cat slips. Oke, good. Pinter. Outstanding. Jangan lupa ya. Oke, itu nanti kalau dalam membuat, apa namanya, dalam membuat deskripsi minimal text, kalian harus memperhatikan itu. Nah, ini kelihatan ya. Nanti ada vocabulary ring dalam PFKPD, ada vocabulary ring. Coba di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nih. Oke, silahkan. Oke, I want some of you read ya. Dari kata ini yang Miss Tia tunjuk. Oke, I want to Wilda Soraya. Oke, Wilda, suka chattingnya, suka nanya-nanya. Tapi, kalau di sini, kenapa diam saja? Jangan malu. Kalau di WA, aktif banget. Miss, 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 Wilda lagi, Wilda lagi. Gitu kan? Nah, kalau di sini harus aktif ya. Bertanya langsung, tata permuka sama Miss Tia. Oke, Wilda. Can you read this one that I point, yang Miss Tia point ya? Yang Miss Tia point. Kelihatan nggak, Wilda? Dianimit dulu, Wilda. Wilda, dianimit dulu. Iya, Miss. Kelihatan nggak, bacanya? Where is it from? Iya kan? Iya. Where is it from? Itu berarti itu membicarakan apa? Membicarakan klasifikasi, membicarakan habitat kah? Atau membicarakan karakteristik? Apa? Yang lainnya jawab, selain Wilda. Habitat. Oke, habitat. Karena di sini ada nama tempat ya. Kalau yang what has it got? Membicarakan apa di sini? What has it got? Karakteristik. Oke, good. Part of the body. Good. Karakteristik. Oke, you got the point. Yang tadi jawab. Oke, next. What can it do? What can it do? Di situ ada fly. Fly, fly, fly. Ada run. Nah, itu bicara apa? Tentang apa berarti itu? Activity. Oke, good. About activity. and then, ya, di sini. Where does it live? Ya, masih membicarakan apa nih sama tadi nih? Habitat. Ya, habitat juga. What does it eat? Membicarakan apa? Makanan. Ya. How much does it weigh? Beratnya? Membicarakan apa berarti? Psycle in general. Ya, physical in general. Oke, good. Nah, nanti di sini ada, kalian bisa lihat ya, ada di Eropa, ada Amerika, terus ada kata-katanya, vocabulary building. Kalian bisa lihat dalam ketika kalian membuat descriptive animal text. Nah, di sini ada penilaian ya. Ini saya jelaskan dulu penilaiannya. Yang pertama adalah penilaian dalam IFKPD. Penilaiannya adalah, kalau dia pilihan ganda, berarti kan you have to choose multiple choice, A, B, or C, and then sorting. Penilaiannya satu jawaban, lima. Penilaiannya satu jawaban, nilainya lima. Jadi, harus dijawab ya, usah. Dan ini nanti discussion per kelompok. And then, yang kedua adalah, nih, Miss Tia jelas, menilai, Miss Tia akan nilai, cara kalian membuat, ketika kalian membuat descriptive animal text, kontennya, organization-nya, vocabulary content-nya, tentu saja, kalian harus membuat animal yang ada di dalam, membuat animal yang ada di dalam file trip 7. harus pilih. Miss, kalau misalnya saya pilih yang dari, di luar dari file trip 7, nanti berarti tidak sesuai konten. Ada skornya, kalau tidak sesuai konten, berarti nilainya 3. Tapi, kalau kamu membuatnya yang ada di file trip 7, nanti video, berarti sesuai dengan konten, berarti nilainya nanti 5. Organization. Organization nanti berarti, Miss Tia akan menilai urutannya, dari mulai generic structure-nya, dan language picture-nya, generic structure-nya, identification-nya dulu, nanti ada objeknya dulu, ada habitat-nya dulu, ada classification-nya dulu, kemudian yang kedua, description-nya, ada food-nya, ada physical appearance in general, nanti Miss Tia sudah gitu, grammar-nya, penggunaan action verb, adjective, apakah dia menggunakan to be atau tidak, dan vocabulary-nya, tentu saja, perbendaharaan kata yang kamu pakai, ketika kamu membuat descriptive animal text, nah disitu nanti, nanti ada Miss Tia break ya, ada aspeknya, aspeknya perilaku yang Miss Tia lihat, ada jujur, tanggung jawab, baik, dan ada keaktifan selama diskusi, kerja kelompok kalian, oke, sampai sini paham anak-anak, nah sekarang, biar kalian tidak ngantuk, ya, kita olahraga dulu deh, supaya nggak ngantuk, sebelum kalian mulai berpikir keras ya, berpikir dengan anggota kelompoknya, nanti Miss Tia break the room, sesuai dengan kelompoknya, kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan, oke, sampai sini paham anak-anak, oke, kita olahraga dulu, silakan, Miss boleh duduk kak, boleh, tapi gerakan ya, kakinya semuanya, kalau mau berdiri, silakan, ya, tapi you have to move, harus bergerak, ya, oke, Miss Tia stop share dulu, Miss Tia share lagi, stop share and share, share, oke, oke, disini, this one, oke, share, ya, sudah siap, untuk berulahraga, siap, ya, semuanya harus digerakkan, Miss Tia mau lihat, nih, nanti yang nggak bergerak, nanti bergerak sendiri, nanti yang nggak bergerak, ikutin gerakan ayam, wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek, itu, jadi harus bergerak ya, semuanya, untuk menambah semangat kalian, oke, Abel, videonya turn on please, Setiawan, Jahra please, mana, turn on the video, oke, oke, Setiawan, turn on the video, Jahra, Miss Tia pengen lihat, ayo, kita goyangkan, oke, mulai ya, sambil nyanyi, oke, kita gerakan, sambil nyanyi, sambil nyanyi, Miss Tiawan mana, Sampar pisang, pisangku, belum masak, ayo mana gerakannya, kelihatan nggak, ma, belum, Miss Tia belum melihat gerakannya nih, berdiri deh, berdiri, ayo berdiri, Paris, Paris yang semangat, Paris, mana nih Paris nih, Jackie, Jackie mana gerakannya, Jackie, nanti Miss Tia nilai nih, ayo, Jackie, Jackie, Zaki Miss Tia belum melihat gerakannya, Setiawan, mana batis kutu, diki, Alika, Alika, mana tangannya, Alika, it's your movement, nah, Jackie good, Jackie, dapat nilai nih, oke, yang lainnya, Alika, tangannya, Setiawan, nah, Miss Tia lihat ya, setiawan mana nih, setiawan nih, Aries, Aries mana, Aries, Aries, Aries berdiri, Aries, Aries, Oke, ini berarti, lagi pada, nggak bahagia ya, Mesti ya doang yang bahagia nih ya, Ayo, Nurhanesha, Setiawan, Kalista, Zahra, Aries, Aries, Nggak ada videonya Miss, Nggak ada videonya Miss, ya ampun ya udah coba misalnya dulu ya ada videonya Oh enggak ada videonya gue pantes ya Allah sorry ya Mesti ya ampun nih coba misalnya share nah share ada videonya enggak anak-anak ada milo miss ada oke kita ulangin lagi ya ampun maaf ya I'm sorry oke kita lagi ya oke ayo semangat ayo supaya perasaan yang bahagia enggak bad mood enggak moody ya tenang Rizky kelihatan enggak kelihatan ya pot nouveau disang bisa ada videonya ada gak nak ada habisin di burung g点ari siapa ya tahunnya kalau lagi kesel sama orang bisa nonjok ke atas rinkengkog dimangkan api apinya sambil nyanyi tau nggak lagu aparampil reducing Sambil senyum dong. Sambil senyum, senyum mana giginya? Sambil senyum dong. saya kosong mis gambarnya kenapa ini kosong mis gambarnya kosong mis gambarnya kosong mis gambarnya dada ini melambai berarti udah mau habis lagunya oke kira-kira lagi ayo wilda yang gak kosong gambarnya yang ada sinyalnya bergerak dikit-dikit dawang oke supaya kita merefreshkan otak bentar lagi akan ada latihan supaya otak yang refresh bikin-bikin dawang alhamdulillah oke ya katanya tetap semangat to be enthusiastic oke nah tadi ada jibran yang katanya kosong mis gak kelihatan tapi mis dia bergerak kelihatan gak jibran jibran enggak miss oh berarti jibran itu sinyalnya mungkin ya tapi kalau yang lain-lainnya mis dia lihat bergerak is oke oke selanjutnya mis dia stop screen dulu disini sebentar ya nah sekarang mis akan menjelaskan benar-benar tapi dari tadi jibran bisa kelihatan gak waktu misia saya screen tidak oh tidak gak apa-apa ya jibran tapi nanti jibran berarti itu sinyalnya tapi kalau yang lainnya gimana sinyalnya kelihatan gak kelihatan oke berarti masalahnya ada di gangguan sinyal ya jibran ya it's okay jibran tapi jibran nanti perhatikan saja ya oke misia akan menjelaskan tentang terkait sebelum misia break the room menjadi kelompok ya oke tadi misia lihat dulu oke bentar ya oke misia oke misia mau welcome dulu selamat datang Pak Sutarjo in my class ya ya assalamualaikum Bapak waalaikumsalam wabarakatuh ya oke misia please continue oke thank you mister nah oke sebelum misia nah disini serannya kelihatan gak ini kelihatan gak kelihatan mis oh kelihatan nah sebelum nanti misia break the room sesuai dengan kelompoknya ingat berarti tadi Kusvira di kelompok berapa Kusvira kelompok Kusvira kelompok berapa berarti kelompok satu misia the first group and then kelompoknya siapa tadi Raka what group dua misia oke second and then about Erla Ayudita kelompoknya di mana tiga and then terakhir the last is Gibran Gibran kelompok berapa Gibran oh Gibran gak kelihatan tadi tapi nanti yang kelompoknya Gibran jangan lupa join the room ya untuk di kelompok empat joinnya oke misia akan menjelaskan berkait LKPD yang akan kalian kerjakan nanti sebelum break the room ya misia akan break the room nanti kalian pilih sesuai kelompoknya LKPD yang akan kalian kerjakan disini kalian yang pertama disini kalian menjawab what is descriptive animal text tadi sudah kita bahas ya bersama-sama what is descriptive animal text and then after that you watch about definition structure text language picture tadi juga sudah is oke ini passive ya skip it ya and then the third ya the third step you have to answer the question of multiple choice nih nah number one choose which one A B C ya about doggy doggy is a dog ya doggy sini adalah dog nanti kamu tuh miss nomor 2 nya dimana miss saya kok gak bisa pencet-pencet sih miss nah kalian pencetin ini klik M nanti kalian rata-rata tampilannya apa nih nanti handphone kalau M handphone biasanya mobile phone tampilannya cuma M ya M nya di samping di klik lagi number 3 di samping di klik again number 4 to the last 5 number ya kalian harus memilih di sini berarti kalian menjawab sesuai dengan language picture grammar nya apakah dia simple present tense action verb ataukah dia adjective using noun using to to be yang seperti tadi sudah miss dia jelaskan and then the fourth step ya cara menjawabnya sorting after you answer the question based on doggy descriptive animal tag ini ada sorting ada yang udah tau gimana cara jawabnya sorting dipilih ya klik nih pada kata ya misalnya klik ya friendly nya di klik nah kalau friendly itu tadi ya seperti miss dia jelaskan termasuk ke dalam apa nih misalnya ayo cat yang mana nih yang mana friendly behave apa siapa yang tadi yang jawab mention your name please erla miss erla oke ayo dita erla kalau misalnya friendly berarti apa nih masuknya kemana nih physical miss physical friendly friendly itu apa friendly itu apa friend friend teman lili apa friendly yang paling bawah oke yang paling bawah itu apa raka iya friendly itu adalah sifat jadi dia termasuk behavior ya dalam descriptive text dalam behavior nanti sebelum kalian menjawab kalian diskusikan dulu kata temennya misalnya tadi kata ayo dita saya jawabannya friendly terus kata raka raka punya pendapat yang lain oh kalau saya behavior nah harus ada argumen ya kenapa raka menjawab behavior harus dijelaskan ya raka ya nanti ya supaya nanti finalnya final resultnya finalnya kalian ambil kesepakatan jawabannya apa tapi harus meniliki strong argument ya nanti misalnya lihat nih keaktifannya penilaian keaktifan itu ada dua yang pertama adalah observasi dari misia yang kedua adalah penilaian teman nanti temannya juga misia interview siapa yang pasif siapa yang gak aktif siapa yang banyak menjawab siapa yang memberikan argumen nanti misia tanya juga temannya oke sampai sini paham ya anak-anak ya ini terkait ILKPD nah ini adalah nah kalian nanti nonton dulu file trip 7 ya nanti kita nonton bersama-sama sekitar 5 menit ya binatang misia akan memberikan gambaran binatang apa aja sih karena ternyata banyak banget binatang yang kita gak kenal karena Taman Sapari itu dia binatangnya impor dari Afrika impornya dari berbagai negara bukan hanya di Indonesia jadi binatangnya mungkin banyak yang kalian gak kenali nanti kita bahas sama-sama lalu nanti kalian masukkan disini tentukan nama binatangnya apa yang kalian ambil di video file to trip nah oke nah kalian tulis nah oke sampai sini paham ya kemudian kalian masukkan ke dalam paragraf dan terakhir kalian membuat penjelasan kira-kira apa saja yang dipelajari oke oke sekarang mistia akan sharing kita nonton sebelum break the room ya menjadi kelompok kita tonton dulu file to trip the zoo oke file to trip the zoo where is it oke this one nah siapa yang sudah pernah pergi ke Taman Sapari raise your hand up raka siapa lagi jibran tadi siapa lagi erla yang sudah pernah pergi ke Taman Sapari riski siapa lagi yang sudah pernah pergi ke Taman Sapari cut delvina berarti nanti mistia tanya what animal is it ya binatang apakah ini ya jawabnya mis saya gak tau mis jawabannya pakai bahasa inggris it's okay Indonesia it's okay yang penting kamu catch ya kamu yang penting kamu mengerti binatang apa oke are you ready to watch kita pergi ya jalan-jalan Taman Sapari siap anak-anak are you ready ya ongkosnya i'm ready berapa kira-kira termasuknya sekarang 150 ribu ya nampung ya nanti lebaran lebaran liburan sedikit lagi kalian bisa pergi oke let's start it nanti nanti mis saya cepetin aja ya nah nanti kalau kamu nalang masuk beli tiket dulu nih nah oke nanti mis saya tanya nih binatang apa aja nah ada bacaan ya apa coba binatang apa itu bahasa inggrisnya eleven oke eleven habitatnya dari mana habitatnya where is it from Africa Africa tadi yang tadi ini lokal oh ya kalau ada yang Sumatra Sumatra ada yang lokal ada yang punya luar ya tadi yang kita lihat ada yang lokal ya lokal ya small yang lokal small ya iya nah Cibran kelihatan gak Cibran Tuhan Miss tadi udah keluar masuk beli oke Alhamdulillah nah apa itu Rusa oke Rusa bahasa inggrisnya apa bahasa inggrisnya apa kalau Rusa nanti kamu pilih salah satu kamu mau diselesaikan di Rusa apa coba buka mbah Google ayo tanya mbah Google Mbah Google dimana ya depannya start from D dari D apa tadi ada yang udah jawab tadi apa oke good oke go ahead nanti kamu boleh pilih dir boleh gambar lagi oke good lucu ya ya seneng gak ke taman safari enak ya enak Miss oh tanduk tadi ada yang tau gak bahasa inggrisnya tanduk apa tanduk bahasa inggrisnya apa start from H H horn nanti dicari nanti dicari ya nah ini apa kapir 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 nah ini apa ini ini banteng ada yang banteng ada yang bilang banteng Miss ya karena ya bison ya bison ya boleh kalau ini adalah asalnya tadi dari mana ini sapi dari Afrika ini import ya sapi import dari Afrika makanya dia punya tanduknya punya hornnya panjang banget karena dia dari Afrika nah itu kan binatang yang baru kalian lihat ya kan ini sama Missnya juga baru lihat tadi Missnya tanya sama suami ini apaan si binatangnya gitu ya oke kelihatan pilih ya yang ini apa oh kudanil bahasa inggrisnya apa kudanil oke good haipo oke good nah ini apa ini untak 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 adanya dimana untak untak adanya dimana untak arah oh iya arah pasir jadi gak perlu jauh-jauh ke arah ya kalau melihat untak nah ini apa ini what is it ini apa ini apa itu kuda 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 donkey donkey ini apa yang ini what is it yang ini ini masih sejenis rusai juga ya dia masih sejenis rusai lokal deer yang ini masih deer juga tapi dia gak gak punya tandu karena dia masih lokal nah ini ada pundaknya ada pundaknya bahasa inggris nanti cari ya pundaknya apa ham ya jadi punduk punduk bukan punduk punduk oke good nah makanannya apa ini makanannya tadi makan apa tadi wortel ya inggrisnya wortel bahasa inggrisnya apa ceret ceret oke nanti lihat ya nah ini apa yang ini tadi yang yang guessing animal ada nih oke oke excited banget kan nanti kita liburan nah ini apa ini apa ini jirep tadi jirep yang ini apa ini yang disuka berapa ya oke kalau yang ini burung hantu what is this ya what is inggris burung hantu owel owel oke good start from owel and then this one masih sama tadi ya ini masih sama tadi apa namanya cow ya start from capi cow africa oke ini apa what is this what is this tadi raka bilang tadi apa raka ipo oke ipo oh ipo ini apa ini apa ini 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 zebra kalau zebra bisa dinaikin gak sih kita bisa ride ride zebra sama gak sama enggak nah zebra zebra asalnya dari mana nih lokal atau import 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 oke 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 nanti kalian pilih salah satu ya yang ingin kalian deskripsikan oke pengen naikin ya tuh makanannya apa zebra what is the food carrot 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 what is the food what is the food apa bahasa inggrisnya jibran jirep jirep oke 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 misalnya cepetin ya oke nah ini apa ini apa ini ok ok pik yang tadi pik ya yang ini ya kakun oh iya kakun yang suka dimakan ini namanya kasuari burung kasuari tapi dia gak bisa terbang ya burung kasuari tapi dia gak bisa terbang oke nah ada di Jonah oh ini Jonah dangerous kayaknya berarti ya Jonah dangerous ada kuningnya beware you have to beware can you open the door nah ini apa ini lion oke good lion makanya disini kalian nanti kalau ke taman sapari gak boleh buka gak boleh buka jendela ya nanti kalau gak dimakan kiranya daging oke ini apa what is this what is this yang ini apa tai tadi ini lion tiger oke ini cari mau warning ada warning ada warna kuning itu warning lagi tidur dia ini white apa ini macan putih bahasa inggrisnya white tiger oke white tiger ini binatangnya ada yang ada dimana tadi judulnya binatang yang ada di afri afrika gak bisa jalan tuh keberatan badan ya ini apa apa bahasa inggrisnya krokodil buaya oh krokodil krokodil nih dikandangin kenapa dia dikandangin berarti dia galak mungkin ya makanya dikandangin oh tuh si loreng hati-hati dengan si loreng nah kira-kira kalau kalian nanti ke taman sapari kira-kira menarik gak anak-anak pengen ke taman sapari pengen ke taman sapari gak pengen ya tiket masuknya 150 ribu nabung ya nabung iya gak apa-apa oke gak apa-apa oke oke nah ini apa lagi nih nah ini apa what is it nah ini yang berkeliaran itu berarti dia binatangnya tidak berbahaya biasanya yang berkeliaran adalah rusak ya ini apakah pira-pira ini selama oh misty aja baru lihat nih kalian udah pernah lihat belum nih udah pernah lihat belum 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 iya banyak banget ya binatang yang gak kita ketahui ternyata oke 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 finish ya ini saya rasa finish penontonnya nah berarti hal yang kalian lakukan you have to choose one of the animal in the file trip you kamu pilih salah satu animal and then you have to describe it using man mapping and then apa namanya create it into paragraph based on the apa nam berdasarkan the video ya kalian lihat tadi nah oke sekarang mistyabagi ya break the room oke creative ada empat room ya nah oke oke silahkan join udah bisa belum halo choose the room bisa miss ya silahkan silahkan choose the room kelompoknya kuskira join to room one kelompoknya raga join to room two and then room three for ella and room four for kelompoknya gibran oke choose finish oke silahkan ku head discuss ya bikin ya oke oke sudah kelompoknya kuskira sudah ada di kelompoknya masing-masing halo belum miss gak ada yang mana miss join roomnya dimana ya miss kok gak di oh enggak tadi katanya tadi katanya ada cepat ilang lagi oh ilang lagi oke oke nih sebutin aja deh kelompok satu siapa namanya kuskira kuskira nama kelompoknya siapa miss langsung masukin aja kuskira kuskira apa khalisa terus apa lagi khalisa duriana 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 namanya disini oke terus siapa lagi nuranisa nuranisa oke kalisa widen kalisa oke sudah padia 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 oke padian oke oke di kelompok satu udah udah ya nah kelompok dua siapa erla erla siapa aja kelompok eh yang kelompok dua Raka ya Raka siapa aja kelompoknya Raka Paris miss Paris atau Bari Paris apa siapa lagi Cudilvina Cudilvina Cud siapa lagi what else si Zakinur Zakinur MMM Zakinur mana ya Zakinur kok gak ada sih namanya Zakinur disini gak ada disini oh ada ya oke next siapa lagi Setiawan Pratama Setiawan Pratama mana Setiawan Setiawan oke next siapa lagi udah miss yang satu lagi oke kelompok tiga Abel 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 and then what else Tita and then Luki Luki and then Jahara 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 which one is Jahara no Jahara in this Adanya Wilda Rizky Gibran Aries Alika oh Alika oke oke next kelompok four siapa sisanya ya oke silahkan oke silahkan kalian sudah mulai mengerjakan ya diskusikan choose one of the animal ya and then man mapping ya buat demand mappingnya generic structure-nya and then kemudian kalian create it into paragraph kalau misalnya ketika membuat paragraph perhatikan pada ininya link it feature-nya apakah dia action verb kata kerja menggunakan simple present tense nah ya terima kasih Terima kasih. 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 Oke, semuanya bergabung lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baca. Terima kasih. 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 yang paragrafnya ya yang paragrafnya silahkan tugas yang membaca paragrafnya siapaku sekirah di unmute dulu jangan lupa Kalista Kalista yang mau instruksinya oke go ahead Kalista kanggurus are black musculia that are found in Australia and also live in UK forest and grassy areas kanggurus are mamas and herbivores they eat grass and live kanggurus have a poach on their stomach they use the poach to carry their young they are identified by their musculaire tails strong back legs large field small head moving by jumping short pure and long fine ears kangaroo identification the lifespan of kangaroo averages at 6 years in the wild to an excess of 20 years in captivity pairing by the species the origin of the name kangaroo itself is quite unique a male kangaroo can lead to lengths of close to 30 feet and at the height of up to 10 feet it can reach speed of up to 40 miles per hour itu yang membuat create paragraph ya kusvira ya ya oke sekarang thank you kusvira groups for the presenting the text ya sekarang mistya pengen tanya kira-kira dari kelompok yang lain kira-kira what animals kira-kira what animal kusvira describe apa tadi kang guru where about the habitat where is it from habitat dari mana dari Australia Australia oke go to the next kelompok ke dua second group Raka present it please present it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning today we will present presentation about jiref but first let us introduce ourselves Raka Nova Gerawan as a leader and I have five members Faris Atul Bari Suddelfina Selvana Mariska Dewi Shafira M Zaki Nur dan Setiawan Pratama oke we will start the presentation Faris mulai dulu oke 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 Faris jangan lupa untuk unmute 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 first oke oke good Faris oke oke Jaki don't forget to unmute you microphone Jaki where are you are you sleep wake up fire kebakaran Jaki fire mana Jaki Jaki hello Jaki oke oke go ahead Jaki ya kan Raka ya Jaki ya oke go ahead Jaki is there any trouble Jaki is there any trouble Jaki tugasnya cuma baca aja hasil yang Jaki sudah kerjakan di group is there any trouble maybe they decide no oke Raka ya ya miss can you handle can you handle can you handle can you continue activity when giraffe walk they can reach up to 55 km per hour at full speed Jaki Jaki behavior giraffe are usually found in the or head but they do not appear conversation with each other auto they are capable of making phones nah terima kasih ya miss ya udah ngeliat di WA ya hasilnya ya oke next silahkan selanjutnya habitat mainly giraffe are living in savannah sahel and dry open forest classification the giraffe is an africa archaeodactyl mammal the lion's living terrestrial animal and the largest ruminet part of body neck giraffe necks are their most predictable return ice ice protection from predators protection from predators horns giraffe horns are unique among mammals among mammals food giraffe mainly eat foods that are tall they eat the leaves from bushes and fruits from the trees too their favorite food is the acacia hips typically giraffe eat 30 kg of food in day oke nah sekarang misalnya tanya nih yang mendengarkan tadi ya how many centimeter tall of giraffe kira-kira berapa ada yang tahu gak centimeter tadi ada yang perhatikan ke temannya yang yang perhatikan bacaan temannya selain dari kelompoknya raka misalnya kasih nilai 100 kalau perhatikan ayo quiz 100 langsung didapat ayo kira-kira berapa tallnya nih tadi disebutkan oleh zaki ya in indonesia ada yang dengerin gak ya 5 to 6 meters oke good kustira 5 to 6 meter you got 100 oke oke good and then oke go to the next kelompok ya kelompok 3 langsung aja paragrafnya yang dibaca ya yang paragraf ya ya langsung pada paragrafnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my name is my name is my name is Abel Kustiawan Ruki Wurdia Kurniawan Isha Lisyani Maharani and Rizki Fabian we want you to present the group discussion si Ruki Ruki go ahead read attention ya kelompok yang lain selamat person tigol I are the animal they are the which can of their species male tigol can have weight art is 180 sampai 330 kilos art is 120 sampai 180 so they farmers is from tindan table okay finish 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 yeah okay their habitat is in Africa and Asia they are mammals and they eat the meat and animals they hunt the tiger is strong brave and cute but scary their activities are hunting wild animals in the forest okay good the question is for another group what is the classification of the tiger want to answer siapa nih rest of your hands siapa kusvira kusvira okay tiger or mammals tiger or mama okay good next kusvira again yang lainnya dijawab ya okay next kelompok four jibran can you present okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning good morning saya dari kelompok empat my anggota eries adit aldika jara wilda ya good jibran oke selesai dibaca langsung ke paragrafan which is also known as the land of all land mamans to share life in group constitute of adult female elephant as the leader of the group their children and their relative female elephants yeah oke and then description-nya siapa yang baca want to read description jibran dicari anggotanya jibran oke alika go ahead alika alika ini miss udah miss dan nilai langsung ya alika go ahead alika where are you are you sleeping are you sleeping alika where are you where are you hello alika oke can you choose another group another friend in your group gibran alika is missing hilang wilda oke wilda oke go ahead wilda go ahead wilda se se happy for family se visit insan aquatic animal surface of wilda wilda tadi elephant udah selesai ya jibran ya udah selesai sekarang yang yang ekretik ya oke oke go ahead continue oke go ahead ya sorry wilda you can continue go ahead baca miss ya pengu 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 ead real eap eap of sniff fish sequet ad otner aquatic animal that area swimming in this in this with hair breaks oke good the question is to another group other group pertanyaannya what is the aquatic what's this penguin ya kan kelompok yang jibran just the penguin ya penguin ini kalian bayangkan penguin what penguin are aquatic animals what is aquatic want to answer what is aquatic ayo silahkan tangannya bermain jarinya cepat menjelajahi browsing so i google ayo what is the aquatic want to answer what is the aquatic ayo ayo browsing 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 kalau pjj itu banyak banget kegunaannya kalian bisa browsing ketika ditanyakan oleh teacher what is the aquatic aqua aqua berarti ergalon aqua what is aquatic berarti pengen live in the in the what in the land in the water oke oke good kuspiran ayodita berarti aquatic the animal live in the water ya jadi ada dia apa sebagian di air sebagian di apa di darat nah that is aquatic ya dia tinggal di air tapi tidak sepenuhnya air ya that is aquatic oke oke sekali lagi thank you misdia nilai nanti ILKPD-nya secara pribadi juga kalian jangan lupa kerjakan dan secara kelompok ada penilaiannya juga dan terakhir misdia pengen evaluasi kira-kira kira-kira siapa yang mau summary kita sedang pelajarannya mengenai apa yang dipelajari dan apa saja oke silahkan raise your hand up misdia nilai siapa yang mau dalam bahasa Indonesia it's okay what you have learned today apa yang kamu pelajari sekarang hari ini yang telah kamu pelajari hari ini kira-kira kamu animal text animal text oke apa aja animal text berarti harus ada apa aja genetic structure yang pertama adalah identification apa aja habitat oke 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 good oke good okay good good ya and then kalau description nya apa aja food maku characteristic habit oke nah jadi descriptive animal adalah ciri-ciri dari apa binatang generic translation ada identification ada objeknya animal nya dulu kalian tentukan kemudian habitat nya tempat tinggalnya classification nya ya kemudian description nya itu ada food ada behavior sifatnya ada aktivitasnya kemudian ada physical appearance in specific part of the body ya penampilan ciri-ciri fisik nah nanti kalian pelajari nanti masuk dalam part ya part itu masuk kalian WH question kalian pelajari where who when how itu kebanyakan kalau part itu pertanyaan WH question yang harus kalian pelajari apa namanya tentang yang part itu nanti ada description animal ada description about people and the song ya bruno song nanti ada bruno song nah itu adalah dalam part kalian pelajari nanti misalnya kasih kuisis ya kalian bisa kerjakan kuisis nanti sehabis ini sampai misalnya kasih minggu sampai hari minggu silahkan kalian latihan kuisis ya misalnya tutup misalnya close sampai hari minggu misalnya capek hari ini karena sudah belajar nanti kan mau pelajar lagi oke gak apa-apa masih ada hari sabtu masih ada hari minggu misalnya close di minggu pagi ya kuisisnya misalnya close di minggu pagi silahkan kalian kerjakan untuk latihan 4 oke sampai sini alhamdulillah terima kasih anak-anak kita sudah sampai kemujungnya misalnya terima kasih atas kerjasama kalian dan keaktifan kalian jangan lupa you have to study kalian harus belajar untuk menjelang 4 yang akan kalian hadapi pada di Senin hari oke anak-anak ya misalnya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye bye-bye anak-anak thank you for your question oke thank you you can left the room please ya